ini kan sudah disebutkan tindak karantina itu pemeriksaan fisik pemeriksaan lab karena tujuannya kan agar tidak ada penyakit yang masuk ke Indonesia nah teman-teman itu tidak cukup, cuma segitu pemeriksaan itu perlunya bayarnya berapa? yang pertama yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan fisik itu satu ekornya Rp5.000 kemudian apa lagi? lalu ada biaya pengamatan di instalasi karantina itu Rp100 per ekor per hari 14 hari kemudian dikalikan itu ya? Rp100 per ekor Rp100 per ekor Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kabarnya? semoga semua sehat rezeki lancar dan dimana saja dilindungi Allah ini hari ini saya ada adik-adik yang magang dan PKL nah ini karena ada pertanyaan-pertanyaan jadi teman youtube maka ini yang akan saya tanyakan kepada adik saya semoga mereka bisa menjawab dengan baik oke ini teman-teman halo mbak adik-adik semua halo dari mana ini? dari UNER dari UNER yang sebelah sana dari mana? dari IPB dari IPB pokor ya boleh di untuk sementara boleh dicopot maskernya boleh dicopot maskernya yang sana nanti aja nanti kalau ada bicara ya oke ini ada pertanyaan gini bagaimana cara impor cara impor cara ekspor dan pengiriman domestik antar area antar daerah di Indonesia terhadap ini burung banyak itu penghobi-penghobi burung ya kalau kalau di Indonesia disebut gicomania siapa yang mau nerangin nih? saya boleh oke perkenalan dulu namanya siapa? nama saya Cahaya Nugrahengi Setia Putri terus panggilan mbak Cahaya? boleh Cahaya puput juga boleh oh puput oh ya puput aja puput gimana caranya impor impor burung dari Malaysia gitu katakanlah untuk dari pihak karantina sendiri ada persyaratan yang harus dipenuhi jika mau impor burung sebentar kok hiru-hiru kok ada persyaratan? di karantina itu diapain toh? ngapain saja orang karantina itu? yang pertama tindakan yang dilakukan pihak karantina yaitu satu melakukan pengecekan dokumen apakah dokumen tersebut sesuai dengan yang diminta oleh pihak karantina atau tidak oh gitu kalau impor dicok dulu dokumennya terus setelah itu karantina ngapain? setelah itu ada pemeriksaan fisik jika diperlukan lalu ada pengambilan sampel jika oh gitu pertama pemeriksaan dokumen kedua pemeriksaan fisik dan bila perlu dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium setelah itu? setelah itu ada pengamatan diinstalasi karantina selama 14 hari kalau impor dilakukan pengamatan dan pengasingan ya? oh selama 14 hari kemudian apa lagi? lalu ada pemeriksaan fisik setelah melakukan pengamatan tersebut oh di akhir-akhir masa pengamatannya itu dilakukan pemeriksaan fisik lagi? oh itu itu saja? tidak ada yang terakhir yaitu pihak karantina akan mengeluarkan surat pelepasan berupa sertifikat ada perlakuan ya? suntik apa sempro desinfeksi? ya ada perlakuan jika diperlukan oh itu saja benar enggak? mbak siapa namanya? suci mbak suci benar enggak itu mbak puput tadi bilang iya benar oh benar eh mas ferry benar enggak? ya benar benar ya? gimana teman-teman? benar enggak? benar oke mbak puput setelah tadi kita bicara tentang ngapain sih petugas karantina kalau untuk impor persyaratan dokumennya apa? yang pertama harus melampirkan surat rekomendasi dari dirjen peternakan dan kesehatan hewan lalu ada sertifikat dari negara asal saya ulangin ya pertama tadi perlu dokumen rekomendasi pemasukan dari dirjen peternakan dan kesehatan hewan ke kedua perlu sertifikat dari negara asal yang ketiga ada hasil uji lab bebas pelukurung atau AI avian influenza jika burung tersebut berasal dari negara yang tertular atau sesuai dengan rekomendasi dari dirjen peternakan dan kesehatan hewan oh jadi di rekomendasi dirjen itu ada namanya health requirement ya? nah disitu apa saja dilakukan saja gitu ya? oleh petugas karantina oke kemudian apalah? untuk unggas liar memerlukan site-test dari negara asal oh unggas liar perlu site-test ya? sama sites LN yang bisa diurus di BKSDA oh jadi untuk unggas liar kayak burung murai batu burung kacer cocak iju oksai wambu itu perlu site-test ya? nah sebelumnya ngurus juga ke ke BKSDA untuk menurut SatN-nya harusnya menurut SatN itu kan di kementerian tapi bisa lihat BKSDA setempat ya? katanya begitu ya? kemudian selain persyaratan itu kan biasanya tadi kan sudah disebutkan tindak karantina itu pemeriksaan fisik pemeriksaan lab ya kan? karena tujuannya kan agar tidak ada penyakit yang masuk ke Indonesia kan ya? ya nah teman-teman itu enggak cukup cuma segitu kecumannya itu perlunya biayarnya berapa? ya tahu enggak biayarnya berapa? ya yang pertama yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan fisik itu satu ekornya Rp5.000 satu ekor Rp5.000 kemudian apa lagi? lalu ada biaya pengamatan di instalasi karantina itu Rp100 per ekor per hari oh tadi diamatinya tadi berapa hari? 14 hari kemudian ada biaya sewa kandang itu Rp1.000 per ekor per hari lalu ada biaya desinfeksi Rp200 per ekor dan yang terakhir ada dokumen pelepasan berupa sertifikat yaitu Rp5.000 per sekment atau per ekor? per sekment biaya untuk impor seandainya saya katalah saya impor 20 ekor burung murai batu dari Malaysia biaya karantina untuk PNBP-nya atau penerimaan negara bukan pajak itu berapa? untuk biaya pemeriksaan fisiknya Rp5.000 jika dikalikan 20 ekor berarti Rp100.000 kemudian kemudian ada biaya pengamatan selama karantina itu Rp100 jika dikalikan 14 hari dan 20 ekor yaitu sebesar Rp28.000 kemudian biaya sewa kandangnya Rp1.000 dikali 14 hari dikali 20 ekor yaitu Rp280.000 lalu biaya desinfeksinya Rp200 dikali 20 ekor yaitu Rp4.000 dan yang terakhir biaya sertifikatnya yaitu Rp5.000 jadi totalnya yaitu kurang lebih Rp417.000 untuk 20 ekor burung ini minta diulangin berapa pembayarannya untuk impor 20 ekor murai batu dari Malaysia? jadi total biaya yang harus dikeluarkan yaitu kurang lebih Rp417.000 untuk 20 ekor murah ya? ya kok katanya berjuta-juta adalah Rp5.000.000 berjuta gitu? oh enggak enggak sampai bohong makasih Mbak Puput ini sekarang yang ekspor siapa? saya oh Mbak Suci ya? iya Mbak Suci apa Mas Ferry? Mbak Suci oke Mbak Suci ini membantu saya ya ada pertanyaan cara ekspor burung murai batu 20 ekor ke Malaysia persyaratannya apa Mbak Suci? syarat ekspor iya yang pertama pengirim harus memiliki impor permit dari negara tujuan ini dokumennya ya? oh iya ini dokumennya pemilik harus mempunyai impor permit dari impor permit jadi ngurus dulu ya iya seandainya seandainya saya mau firm berarti saya harus menghubungin teman saya yang disana ya atau importer dari sana untuk mencarikan gitu ya impor permit dari Malaysia? iya oh oke gak mungkin dong saya kesana dulu ngurus ya? enggak nah dari temannya kak apa bagaimana gitu lah ya? iya apa importernya gitu ya yang ngurus impor permit ya? oke pertama impor permit kedua? harus memiliki SKKH dari dinas peternakan setempat oh jadi pada saat nanti mau ekspor harus ada SKKH-nya? benar oh kemudian apa lagi? harus melampirkan hasil uji lab bebas AI jika diperlukan disesuaikan dengan persyaratan teknis yang tercantum di impor permit negara tujuan oh di impor permit tadi itu yang nanti ada impor permitnya itu disitu tertulis persyaratan kesehatan pasien yang diperlukan ya? iya jadi karantina hanya melaksanakan itu? iya oke mantap kemudian kalau untuk perlu gak itu pakai saitas kalau untuk hewan liar? oh ya perlu untuk burung yang mulai kan termasuk burung liar jadi memerlukan SARS-LN yang bisa diurus di BKSDA setempat kalau burung darah, burung kenari, itu perlu gak? tidak perlu tidak perlu langsung aja ya? jadi cuma SKKH aja? iya terus apa lagi Mbak Suci? biayanya? oh ini langsung ke biayanya? sebelumnya sama orang karantina diapain saja itu? diperiksa oh diperiksa apanya? melakukan pemeriksaan fisik oh diperiksa dulu gitu terus biayanya Mbak? Mbak Suci itu biasanya kan orang tanya biayanya berapa? gitu gimana? untuk biayanya biaya pemeriksaan fisik Rp3.000 per ekor jadi kalau ngirim 20 burung Rp3.000 x Rp2.000 ada Rp60.000 kemudian apa lagi pembayaran? ada biaya disinfeksi sebesar Rp200 per ekor oh Rp200? iya kemudian apa lagi? kemudian ada biaya dokumen pelepasan dari pihak karantina senilai Rp5.000 per dokumen oh itu dokumen karantina yang dikeluarkan itu membayar gitu ya? Rp5.000 ya? iya Rp5.000 apa Rp1.000? Rp5.000 per dokumen oh Rp5.000 per dokumen jadi kalau seseorang ekspor ya ekspor burung murai batu 20 ekor ke Malaysia total biayanya tanpa hasil lab ya hasil pemeriksaan lab itu berapa totalnya? totalnya ada Rp69.000 kalau seandainya perlu tambahan biaya lab biaya labnya untuk katanya pakai elisates ya? iya untuk uji AI oh elisates itu berapa? Rp525.000 mas Perry ada pertanyaan dari teman-teman youtube bagaimana cara mengirim burung nih ya burung burung dari Jawa bisa ke Kalimantan bisa ke Papua bisa ke Bali bagaimana? pertanyaan ini bisa dijawab enggak mas? bisa jadi untuk pengiriman burung ada beberapa persyaratan persyaratannya yang pertama yaitu harus melampirkan SKKH dari Dinas Pertanakan Setempat itu jika jumlah burunya lebih dari 2 ekor namun jika burunya cuma 1 atau 2 ekor boleh tanpa SKKH namun harus mengisi surat pernyataan bahwa burung tersebut tidak boleh diperjual belikan kemudian harus menunjukkan tiket pesawat atau kapal wajib mantap tapi kalau 1-2 ekor 2 SKKH boleh kan berarti ya? ya boleh oh boleh kemudian kalau saya mau kirim ke Bali atau Papua atau Surabaya gitu dari daerah yang lain itu gimana caranya? jadi untuk persyaratan yang kedua untuk daerah-daerah tertentu seperti Surabaya Bali sama Papua harus melampirkan ujilab bebas flu burung sama harus melampirkan surat izin pemasukan dari dinasih peternakan setempat mantap ini ada pertanyaan gini lagi mas mas Ferry canggih ternyata mas Ferry kalau ada orang bawa burung yang liar ya yang dilindungi undang-undang itu harus pakai apa? jadi untuk burung yang termasuk unggas liar harus melampirkan such dn atau surat angkutan tungguan dan catwa dalam negeri dari BKSDA setempat itu kalau untuk yang hewan dilindungi dan lebih dari dua ekor ya mas ini mbak anggun unggun apa anggun anggun gimana bener enggak bener pak ini lama tadi mas Ferry sudah menyebutkan dokumennya ya sekarang mas pertanyaan selanjutnya itu biasanya kebiaya mas Ferry bisa nolong teman-teman youtube kalau teman-teman youtube mau kirim 20 ekor burung kemanapun ke Kalimantan ke Bali ke daerah timur ke Sumatera itu biayanya berapa mas jadi untuk biayanya untuk pemeriksaan fisik 20 ekor dikali 20 yaitu 60 ribu kemudian yang kedua ada biaya desinfeksi 200 rupiah dikali 20 yaitu 4 ribu dan yang ketiga ada biaya sertifikat pelepasan seharga 5 ribu jadi totalnya berapa jadi untuk total biaya yang harus dibayarkan seharga 69 ribu baik mas Ferry itu berarti yang tanpa biaya pemeriksaan laboratorium ya dan mungkin biaya pemeriksaan laboratorium dilakukan di tempat yang lain boleh ya ya boleh asal daftar akreditasi kalau kalau ternyata diperlukan biaya lab kemudian belum bawa hasil pemeriksaan lab itu biayanya labnya berapa untuk biaya labnya yang elisa yang elisa yaitu seharga 225 ribu jadi yang 69 tadi tambah 225 ribu ini ada pertanyaan yang sangat krusial biasanya kan di karantina banyak online yang kadang-kadang melakukan penipuan penipuan online beli online kemudian katanya harus membayar ke karantina baik mabuput kalau seandainya tadi kan kita ngomongin online itu ada bukan banyak penipuan ada beberapa penipuan dari online katanya membayarnya itu lewat rekening petugas benar gak salah yang keceng jangan kayak orang nyanyi mbak oh iya salah sistem pembayarannya karantina itu tunai atau non-tunai 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 lagi non-tunai dan bukan ke rekening petugas tapi langsung kekas negara caranya gimana nanti itu pengguna jasa akan ke bendahara untuk mendapatkan kuitansi oh pada saat mengambil sertifikat dia ternyata diarahkan ke bendahara dulu kan harus bayar ya sama bendahara tidak uangnya langsung diterima tapi malah hanya dikasih kuitansi dan nanti dikuitansinya itu ada kode 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 piling itu untuk pembayaran pengambilan sertifikat tadi oh gimana caranya nanti itu kan sudah dapat kode piling nanti pergi ke ATM atau ke bank untuk melakukan pembayaran nanti di ATM itu dimasukkan kode pilingnya nanti keluar ada nama pengguna jasa ada total biaya yang harus dibayarkan nanti kalau datanya sudah benar langsung dipencet oke dan kemudian struknya itu tadi ditukarkan ke bendahara untuk mendapatkan sertif jadi kayak orang beli tiket kereta atau pesawat jadi dapat kalau tiket kereta dapat kode booking ya kalau dapat kode piling nanti di ATM pencet pajak nanti PNBP nanti dimasukkan kode piling nanti keluar berapa yang dibayarkan kalau sesuai dibayar oke kemudian di bagel ada ini ya apa kalau di ATM itu dapat struk ya dapat struk struk di karantina lagi nanti ditukarkan dengan sertifikat pelepasan baru nanti akan dapat sertifikat imporka sertifikat ekspor area bener mbak betul ya bener bener ketua aneh oke bener mbak mas makasih itu itu jawaban dari teman-teman yang baru PKL PKL sudah canggih ini dari Umar ini canggih mbak puput mbak asferi dan mbak suci oke semoga ini bisa membantu dan teman-teman youtube semua tetap dan selalu sehat rezeki lancar dimana saja di lindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik amin kebs mbak 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 sub indo by broth3rmax